Halo Brother BPUM Bantuan OMKM Di perpanjang 2021 Lo belum dapet Belum dapet kan Ini caranya Tonton terus Sampai akhir video ini Brother-brother masih ingat kan Karminah Waktu itu dapet Banpres BLT Tunai UMKM Sebesar 2.400.000 Nah itu ada di tanggal 3 Tanggal 3 Desember kemarin 2020 Sekarang ini tanggal 2 Januari Disini Mungkin ya Ada yang belum dapet Atau Bagaimana sih cara daftarnya Atau segala macem ya kan Soalnya Banyak yang Gue iseng ngecek Punya temen Gue juga banyak yang belum dapet Nah ini Pemerintah Pada saat ini Menganggarkan kembali Atau Memperpanjang kembali Bantuan Langsung tunai BPUM UMKM Yang sebesar 2.400.000 Tersebut Nah Disini Brother-brother God Subscribe dulu Channelnya Ya kan Jangan lupa Bagikan informasinya Karena Ini Gue akan Ngasih tau Tutorial Tutorial Cara Mengecek Nomor Induk Kependudukan Atau Nomor KTP Laku Ada Tidak Di EFOM BRI Dek Dekan Nanti Linknya Juga Ada Di Deskripsi Nanti Lo bisa Lihat Linknya Di Deskripsi Lo langsung Klik Aja Siapin Nomor KTP Dan Tata Caranya Ini Dia Baik Baik Tonton Terus Ya kan Jangan Skip Karena Ini Penting Bisa Jadi Lo Penerima BLT Bantuan UMKM 2.400.000 Tersebut Ya kan Ini Tata Caranya Tapi Sebelum Gue Ngasih Tutorial Gue Kaget Bulan Januari 2021 Gue Cek Lagi Punya Carmina Dapet Lagi Nah Kemarin Desember Setelah Habis Menerima Dana Tersebut Ya kan Seminggu Kemudian Gue Cek Itu Hilang Set Ya kan Anda Sudah Mendapatkan Kayak Gitu Kan Segala Macem Blah 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 Nah Ketika Di Tahun 2021 Tanggal 1 Kemarin Wah Isang Cek Lagi Gitu Cek Lagi Nah Ternyata Dapet Sekaligus Itu Gue Ngecek Carmina Yang kedua Kali Ini Itu Gue Recording Gue Jadikan Tutorialnya Jadi Ditonton Ya Ditonton Awas Kalau Enggak Karena Ini Penting Caranya Gitu Sampai Carmina Bisa Mendapatkan Bantuan Sekaligus Ngecek Dan Nanti Sarat-saratnya Juga Ada Di Belakang Video Ini Jangan Kemana-mana Ceki Bro Ya Ya teman-teman Kita Eh Loh kok Gisel Sebelum Ini Kita Cara Ngecek Ya Cara Ngecek Apa Penerima Dana PLT Ya Kita Ketik E Form E Form BRI Nah Ini Ya Paling Atas Fm.bri.co.id.bpum Nah Kita Langsung Klik Dulu Yang Paling Atas Ya Kan Kita Klik Paling Atas Disini Nanti Akna Seperti Ini Cek Penerima Bpum Disini Ada Nomor KTP Tapi Terlebih Dahulu Kita Ketik Dulu Kode Verifikasinya Ya Nah Ini Jangan Jangan Salah Teman Kita Ketik Lalu Kita Ke Nomor KTP Ya 3 1 2 Nah Ini Nomor KTP Ini Penerima Pada Saat Tanggal 3 Kita Cek Tanggal 3 Kemarin Ya Tanggal 3 Kemarin Desember Ya Kita Cek Lagi Kita Cek Lagi Di Tanggal Sekarang Tanggal 2 Januari Jadi Sudah Beda Tahun Ya Kosong 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 Oke Kita Cek Nah Salah Kita Jangan Salah Teman Nah Ini Jangan Salah Oke Kita Ini Dulu Oke 3 DR J Kecil O 2 Nah Lalu Kita Nomor KTP Kita Proses Ini Nah Seperti Ini Teman Teman Nomor E KTP Terdaftar Sebagai Pendidikan BPUM Atas Nama Ini Sama Seperti Satu Bulan Yang Lalu Jadi Teman Teman Buruan Kalau Mau Dicek Langsung Nanti Besok Hari Senin Itu Langsung Diproses Kita Dengan Membawa Ini Kita Screenshot Dulu Ya Teman Teman Kita Screenshot Dengan Membawa KTP Kalaupun Sudah Mempunyai Rekening BRI Jadi Teman Teman Bisa Langsung Saja Oke Teman Teman Sampai Disini Tutorial Cara Cek Semoga Teman Teman Dapat Lumayan 2.400.000 Jangan Lupa Informasi Ini Di Share Ya Teman Teman Dibagikan Pada Yang Lain Terima Kasih Tumpas Min Pasi Tumpas 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 Terima kasih telah menonton